Presiden Joko Widodo membagikan 1.500 Kartu Indonesia Pintar kepada para pelajar di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Presiden berpesan agar Kartu Indonesia Pintar ini dimanfaatkan untuk membantu keperluan pendidikan di sekolah. Sebanyak 1.500 KIP diantaranya dibagikan untuk 575 siswa SD dan 238 siswa SMP, 133 siswa SMA, serta 340 siswa SMK. KIP juga diberikan untuk kelompok belajar paket A sebanyak 40 siswa, paket B sebanyak 61 siswa, dan paket C sebanyak 113 siswa. Besarnya bantuan yang diberikan berbeda-beda, yaitu siswa SD mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000, siswa SMP menerima Rp750.000, dan siswa SMA atau SMK mendapat Rp1.000.000. Usai memberikan KIP Presiden meminta kepada pelajar untuk memanfaatkan bantuan untuk keperluan sekolah. Bisa untuk beli buku, bisa untuk beli seragam, bisa untuk beli sepatu.